PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 5 Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Dan mulai membasu kaki murid-muridnya Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Demikian firman Tuhan Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya Satu teks Alkitab dikatakan Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan Tidak sedikit orang yang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang besar Atau orang yang ingin ditinggikan Namun terkadang lupa bagaimana prosesnya Seperti salah satu teks tadi yang mengatakan Orang yang akan ditinggikan Handaklah terlebih dahulu Mau berperilaku Atau mau menjadi rendah Bagi sesamanya Ini adalah salah satu sikap Yang perlu dimiliki oleh setiap hamba Hamba untuk melayani sesamanya Seperti yang sudah Dilakukan oleh Yesus Tadkala ia membasu kaki murid-muridnya Dengan cara mengambil kain yang terikat pada pinggangnya Lalu menyekanya Proses pembasuan kaki Tidaklah sesuatu yang baru bagi Para murid-muridnya Sebab berdasarkan tradisi Yahudi Pembasuan kaki Dapat dilakukan untuk Menunjukkan Penghormatan kepada orang lain Misalnya Jika ada tamu Yang akan berkunjung ke rumah kita Bagi orang Yahudi Tuhan rumah itu sendiri Akan membasu Kaki dari tamu yang akan datang ke rumahnya Ini menunjukkan rasa hormat Kepada tamu yang akan datang itu Menunjukkan Sikap rendah hati Maka Yesus Menunjukkan Bahwa proses pembasuan kaki Kepada murid-muridnya Adalah gambaran dari Sikap yang mau mengasihi Melayani Dengan rendah hati Agar murid-muridnya Tidak terlena Akan kemegahan Atau tawaran dunia ini Yang membuat mereka Hanya ingin berlomba-lomba Untuk menjadi orang besar Terbesar dari sesamanya Tapi lupa akan apa Yang menjadi tanggung jawab mereka Sebagai murid-murid yang dipercayakan Untuk memberitakan firman Tuhan Peristiwa pembasuan kaki ini Merupakan peristiwa yang dramatis Tepat terjadi pada malam terakhir Sebelum Tuhan Yesus Ditangkap dan disalibkan Tuhan Yesus menunjukkan Bahwa kasihnya begitu besar Kepada murid-muridnya Meskipun harus sampai Kepada penderitaan Namun detik-detik itu Tidak ia tinggalkan Untuk tetap melayani Sesamanya Ini merupakan anjuran Untuk setiap orang Dalam keadaan apapun itu Marilah tetap melakukan pekerjaan Dengan rendah hati Meski banyak tantangan Ancaman Masalah Yang engkau hadapi Cintai pekerjaanmu Sayangi orang-orang di sekitarmu Terkhusus orang-orang yang engkau layani Meski terkadang tugas itu Dianggap hina dan rendah Oleh orang lain Namun Yesus yang terlebih dahulu Melakukan Pelayanannya Sampai ia rela direndahkan Dalam kematian Dengan tujuan menyelamatkan Orang-orang Yang berdosa Namun itu adalah Pekerjaan yang mulia Maka sekali lagi Dengan tegas Diingatkan Barang siapa merendahkan diri Ia akan Ditinggikan Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati Melalui firman yang kita dengar Horas